Intro Hai semuanya, balik lagi sama aku Yeni Rafika Di video kali ini aku pengen cobain kolaborasi terbaru dari Janji Jiwa Jadi kopi Janji Jiwa ini sekarang lagi kolaborasi sama susu outside Kayak tahun kemarin itu kan banyak banget yang pake susu gandum Tapi mereknya itu yang oddly odd kayak gini Sedangkan kalau si kopi Janji Jiwa itu sekarang dia pake merek susunya itu namanya outside Tadi aku ada baca-baca sedikit jadi ternyata susu outside itu asal dari Australia Dan dia gak pake bahan pengawet sama sekali ya Dan untuk menu baru kolaborasinya ada 3 macam, ini aku udah beli semuanya Yang pertama ada yang aren out latte, lalu yang kedua ada all grey out latte Dan yang terakhir ada matcha out latte Dia kemasannya lucu banget, ada tulisan Janji Jiwa X outside Terus di sekelilingnya ada gambar-gambar kartun dan ini bisa dicopot juga ya kayak gini Kalau buat yang aren latte-nya dia gak pake topping ya Sedangkan kalau yang all grey sama yang si matcha-nya itu dia ada pake topping Dan toppingnya itu pake cereal Dan sebelum aku cobain minumnya, kalian jangan lupa ya buat subscribe Terus tekan juga bel notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan setiap kali aku upload video baru Sekarang langsung aja aku pengen mulai cobain dulu dari yang kopi arennya Oh iya tadi aku pesen semua menunya itu, less sugar sama less ice Dan kalau menurut aku untuk si kopi arennya itu dia rasanya milky, creamy, terus malty juga Kopinya gak terlalu berasa, terus udah gitu juga dia manisnya jadinya pas banget Jadi kalau misalnya dibandingin sama kopi aren latte-nya yang biasa Dia rasanya itu lebih bold, lebih apa ya, lebih tebal Dan pas kita minum itu dia rasanya gak enak sama sekali ya Karena kan kalau misalnya kita minum susu oat milk biasanya rasanya tuh enak banget Sedangkan kalau ini dia dicampur pake kopi rasanya cocok Lanjut lagi sekarang aku pengen cobain yang Earl Grey Oat Latte-nya Ini dikasih sedotan yang gede ya karena tadi ada toppingnya Yang Earl Grey-nya juga aku suka ya dia rasa tehnya itu wangi banget Selain wangi dari teh Earl Grey-nya, terus wangi gandumnya juga Dan untuk teksturnya juga sama ya kayak tadi, milky, creamy, dan malty juga Jadi rasanya itu kalau menurut aku sih mirip-mirip ya kalau kita kayak lagi makan energen Tapi dia ada wangi teh-tehnya, harum Manisnya juga ini aku suka ya pas banget, gak terlalu manis Udah gitu ada tekstur kasar-kasarnya juga dari si gandumnya Dan kita juga minumnya kayak gak merasa bersalah ya Karena si susunya itu kan gak mengandung gula Jadi kita gulanya itu cuma dapet dari si gula areng tadi yang dibawa doang Jadi walaupun dia pake ingredients-nya itu yang sehat-sehat Tapi pas diminum itu rasanya tetap yang enak ya, bukan yang gak enak Lanjut lagi sekarang yang terakhir aku pengen cobain yang matcha oat latte-nya Ini juga sama ya di dalamnya ada topping oat-nya Maca oat latte-nya juga aku suka ya karena dia wangi Macanya itu berasa banget Dan untuk teksturnya itu dia lebih krim ya dibandingin sama yang kopi areng sama yang Earl Grey latte-nya karena si matcha itu kan ada powder gitu ya Rasa manisnya juga sama ya kayak satu tingkat lebih manis daripada yang keduanya tadi Tapi rasa manisnya tetap yang pas bukan yang kemanisan Oh ya karena topping cereal-nya kan ini udah kena air dan udah kerendam lumayan lama Jadinya dia udah gak garing lagi Jadi kalau bisa kalian langsung diminum aja biar masih dapet tekstur garingnya Soalnya kalau udah apa kerendam gini jadi dia udah kayak lembek gitu ya teksturnya Kalian wajib banget ya cobain yang menu terbarunya yang kolaborasi sama outside Karena kalau menurut aku si susunya ini punya beberapa kelebihan kayak misalnya Dia ini kan gak terbuat dari hewani Tapi dia rasanya masih bisa milky Udah gitu juga rasanya creamy walaupun pas aku baca komposisinya itu dia gak mengandung lemak jenuh Dan yang terakhir dia rasanya juga multi ya walaupun dia gak pakai gula Tapi rasanya itu kayak apa ya kayak berasa ada manis-manisnya sedikit Nah jadi kesimpulannya sih kalau menurut aku ini semuanya ketiga-tiganya enak yang gak ada yang gak enak Dan kalau misalnya kalian gak mau yang terlalu manis Kalian pesannya itu yang less sugar aja karena ini manisnya udah pas banget Apalagi buat kalian yang sukanya itu minum yang sehat-sehat Terus yang rendah lemak sama rendah gula juga Wajib banget sih kalian cobain semua menu-nya Karena kalau menurut aku ini selain dia harganya worth it juga rasanya enak Cukup sekian guys untuk review aku hari ini Kalau misalnya kalian punya pertanyaan, masukan, ataupun rekomendasi makanan yang harus aku coba Kalian komen aja di bawah Follow juga Instagram aku, etjenirafika Bye guys, see you in my next video